Bupati Kebumen Arief Sugianto memimpin apel siaga dalam rangka HUD PMI tahun 2024 dan rapat koordinasi Latgab dan Bakti Sibat Nasional III tahun 2024 di Pantai Kaliratu, Jogosimo, Kecamatan Klirong, Sabtu 7 September 2024. Turut hadir Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih, Ketua PMI Kebumen Sabar Irianto beserta pengurus. Apel kali ini diikuti beberapa uncur yang terdiri dari PMR 160 orang, KSR 80 orang, TSR 40 orang, serta siaga bencana berbasis masyarakat dari 10 desa. Bupati dalam amanatnya berterima kasih atas kiprah dan peran serta PMI yang telah memberikan dharma baktinya di bidang kemanusiaan dan kemandirian selama 79 tahun. PMI 79 tahun hadir di Kabupaten Kebumen khususnya dan tentunya telah memberikan dharma yang terbaik bagaimana jiwa kemanusiaan dan kemandirian di tempat dalam kedisiplinan serta tulus dan ikhlas ini terus menggawangi setiap sendi kehidupan daripada seluruh anggota PMI. Bupati juga berpesan kepada Palang Merah Remaja atau PMR yang ingin menimba ilmu tentang kemanusiaan, kepedulian, dan kemandirian maka disinilah tempatnya. Dari Kelirong, tim Liputan Kebumen TV memberitakan Tiga, dua, tiga, dua, tiga, 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 tiga tiga, 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 tiga